selamat menikmati kebetulan baru aja kita terima servisan komputer PC IO teman-teman tau ya IO itu apa all-in-one jadi yang dia satu set dengan LCD dan PC ini kebetulan baru aja kita terima ini merek Lenovo IO merek Lenovo tipe ini tipe berapa ya cuman teman-teman bisa lihat disini ini ada kodenya 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 tadinya padam secara tiba-tiba permasalahannya padam secara tiba-tiba saat digunakan oleh yang punya komputer jadi pas saat digunakan komputernya langsung mati jadi dari yang biasanya kalau komputer PCIO yang seperti ini ini kebetulan kan pakai adaptor pakai adaptor seperti ini jadi di awal kita sudah melakukan pengecekan adaptor ataupun power supply semua kondisi normal dan kita juga cek jacknya normal jadi selanjutnya tadi kita lakukan pembongkaran setelah itu kita cek satu persatu part-partnya siapa tahu kemungkinan ada yang rosak ataupun ada yang course led dan prosesor juga sudah kita ganti pasta setelah itu kita juga coba ganti RAM tetap dia tidak ada tampilan maksud saya komputernya langsung hidup sudah bisa hidup tapi tidak ada tampilan blank jadi dari awal dari awal tadi pertama kali ini sama sekali padam tidak mau hidup yang kedua setelah kita bongkar kita ganti pasta prosesor komputernya bisa hidup tapi blank no display tidak ada tampilan setelah itu kita coba ganti RAM kita ganti RAM tadi dengan menggunakan RAM yang baru sama tetap tidak ada tampilan tetap blank dan setelah itu kita kembalikan RAM bawaan daripada PC nya dengan membersihkan pinnya pin kaki RAM nya terlebih dahulu tadinya menggunakan step penghapus tetap juga seperti itu tidak ada tidak ada hasil tetap nihil hasil tetap komputernya masih tetap blank oke setelah itu kami coba lakukan pembersihan oleh anggota saya setelah dibersihkan seperti ini menggunakan kuas dan menggunakan blower hasilnya tetap nihil oke tetap tidak ada tampilan tetap masih blank tapi saat itu setelah saya cek di bagian VGA panasnya stabil tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin tapi di prosesor tetap dingin tidak ada tampilan maksud saya tidak ada seperti tidak ada reaksi sama sekali untuk mengangkat mengangkat gambar melalui prosesor oke jadi prosesor tidak berfungsi sama sekali dingin tetap walaupun komputernya sudah dihidupkan sekitar 1 jam sedangkan VGA panasnya stabil dan tetap kalau dari pengecekan normal VGA bisa tetap mengangkat gambar ataupun sama chipsetnya ya tetap juga sama stabil juga tapi setelah itu tadi kita coba cabuti semua ini kita cabuti kabel-kabel superpak-superpak di dalam motherboard yang terhubung ke motherboard tampilan tetap tidak tidak ada juga tampilan jadi kita sudah melakukan beberapa cara beberapa tahap dengan cara pembersihan mengganti pasta mengganti RAM mencoba membersihkan motherboard tetap tidak ada tampilan tapi jalan terakhir tadi setelah kami coba setelah setelah bersihkan semua langkah terakhir tadi dicoba cara mencopot maksud saya dicoba cara dengan mencopot baterai CMOS ataupun mereset BIOS ya karena kebetulan ini pakai CMOS jadi kita reset BIOS secara manual setelah baterai CMOS kita copot baru kita langsung pasang adapter kita colok adapter setelah kita colok adapter itu kan komputernya secara otomatis langsung hidup power langsung hidup karena dia baru aja reset manual BIOS karena biasanya kalau komputer copot baterai CMOS setelah pasang power dia langsung hidup komputernya setelah itu kami tunggu sekitar beberapa menit komputernya langsung secara otomatis menyala dan ada tampilan maksud saya bukan menyala dalam arti hidup tapi langsung ada tampilan ya secara otomatis komputernya langsung ada tampilan oke setelah komputer ada tampilan lalu kami tadi mematikan komputer dengan cara cabut adapter setelah itu baterai CMOS yang sebelumnya sudah dicopot diganti menggunakan baterai CMOS yang baru karena kebetulan baterai CMOS yang rusak tadi gimana tadi ya nah ini jadi inilah baterai CMOS bawaan daripada komputer PC ini mungkin ini ada atau short atau gimana karena apabila kita pasang ini kita kembalikan ini secara otomatis komputernya kembali blank kembali blank kalau kita pakai baterai CMOS bawaan daripada komputer ini setelah kita ganti baterai CMOS yang baru dan kita hidupkan kembali akhirnya komputernya hidup normal dan tampil oke sekarang kita akan coba ya kita akan coba pasang adapter ini coba pegang pegang sana kita akan coba tes kita hidupkan ya ini lampu power indikator tombol power langsung hidup oke kita lihat nah ini komputernya langsung ada tampilan jadi kalau dari kita lihat permasalahan komputer ini sebenarnya sangat sepilih yaitu hanya dengan permasalahan di baterai CMOS cuman kan kita tidak tahu awalnya bawasannya yang bermasalah itu adalah di baterai CMOS karena komputer yang blank itu ataupun mati total kebanyakan itu permasalahan kalau tidak di power supply adapter ataupun di bagian motherboard mungkin di bagian prosesor ataupun RAM tapi setelah kita coba pergantian pasta prosesor kita cek pembersihan prosesor kita coba ganti RAM dan sama saja tetap blank tidak ada tampilan sama sekali bahkan motherboard juga sudah kita bersihkan kita cuci tetap juga tidak ada tampilan sama sekali tetap nihil tidak ada hasil tapi setelah terakhir langkah terakhir kita coba copot baterai CMOS tadinya kita copot baterai CMOS dan kita biarkan hidup sebentar menggunakan adapter secara tiba-tiba ini komputernya langsung ada tampilan secara otomatis maksud saya sekitar beberapa menit langsung ada tampilan setelah itu kita copot adapter pasang lagi dengan baterai CMOS yang baru akhirnya komputernya hidup normal seperti ini oke teman-teman semua di rumah apabila menemukan komputer yang permasalahan seperti ini kalian jangan langsung ke gabah untuk membawa ke tukang service ya mungkin oke lah kalau contohnya mungkin masih dekat ataupun masih gampang kalian jangkau gimana kalau secara tiba-tiba komputer kalian seperti ini padahal lagi butuh cepat ya kalian bisa mencoba langkah seperti ini dengan cara bongkar bersihkan ganti RAM ganti pasta atau bahkan permasalahannya mungkin sama seperti ini ganti ataupun copot baterai CMOS komputer kalian terutama untuk PC yang IO tapi laptop juga sering mengalami permasalahan seperti ini laptop-laptop yang masih menggunakan baterai CMOS yang mungkin keluaran-keluaran yang sebelumnya atau yang masih tipe-tipe lama masih menggunakan CMOS seperti ini yang lama jadi itu sering juga terjadi jadi buat teman-teman semua di rumah untuk video tutorial ini semoga bermanfaat buat kalian semua di rumah oke mantap